Halo, berjumpa lagi dengan saya Yoli Agnesia dan di pertemuan kedua kita akan membahas mengenai separable equation nah disini persamaan diferensial yang bisa dibentuk ke dalam bentuk separable equation itu bisa saja PD linear ataupun PD non-linear nah disini kita khusus membahas persamaan diferensial yang order satunya saja nah sebenarnya persamaan diferensial yang sudah memenuhi bentuk separable equation nantinya kita bisa mencari atau menemukan solusinya menggunakan metode integral langsung nah oleh karena itu bentuk persamaan, suatu persamaan diferensial supaya bisa kita selesaikan dengan metode integral tidak langsung kita harus mengidentifikasi dulu apakah persamaan diferensial ini bisa kita bentuk ke dalam bentuk separable equation nah bagaimana bentuk separable equation itu? oke akan kita pelajari lebih lanjut sebagaimana berikut nah kita punya terlebih dahulu persamaan order satunya dengan bentuk umum DY per DX sama dengan F fungsi F dalam X,Y nah kemudian bentuk ini kita ubah menjadi bentuk seperti ini yaitu MX,Y ditambah N fungsi X,Y dikali turunan Y terhadap X sama dengan 0 nah kalau kita lihat 2 buah persamaan ini persamaan 1 dan persamaan 2 ini dan kita bandingkan nah sebenarnya oke untuk lebih jelasnya kita ubah saja bentuk yang ini dengan memindah ruaskan si fungsi F nya berarti kita akan mendapatkan negatif X fungsi F X,Y ditambah turunan Y terhadap DX sama dengan 0 nah kita bandingkan fungsi ini dengan persamaan ini dengan persamaan yang ini maka kita akan bisa memisalkan fungsi M itu sama dengan negatif fungsi F dan disini kan koefisienya 1 nah maka fungsi N itu bisa kita misalkan dengan 1 nilainya 1 nah sebenarnya pemisalan ini tidak mutlak harus seperti ini tapi ini merupakan salah satu cara salah satu pemisalan yang bisa kita buat seperti itu ya nah kemudian untuk selanjutnya bentuk yang kita peroleh dalam fungsi M dan N tadi itu kita ubah bentuknya dengan bentuk seperti ini nah setelah bentuknya seperti ini nanti kita akan memisalkan fungsi M itu dalam variable X saja dan fungsi N itu dalam variable Y saja sehingga diperoleh bentuk persamaannya seperti ini yaitu fungsi M X dikali DX ditambah fungsi N Y dikali D Y sama dengan 0 nah persamaan inilah yang disebut dengan separable jadi sebenarnya konsepnya itu adalah kita memisahkan si DX dengan variable yang sama dengannya dan si D Y itu dengan variable yang sama dengannya nah setelah bentuknya memenuhi bentuk separable equation setelah itu baru bisa kita integralkan bentuk dari PD tersebut untuk mencari solusi dari PD tersebut nah kita lanjutkan ke contoh nah disini kita akan menyelesaikan atau mencari solusi dari persamaan non-linear order 1 atau PD non-linear order 1 disini persamaannya adalah D Y per DX sama dengan X kuadrat tambah 1 dibagi Y kuadrat Y kurang 1 nah setelah kita kita lakukan pemisah variable kita pisahkan variablenya masing-masing nah yang Y kita gabungkan dengan fungsi yang ada Y nya lalu yang DX itu kita gabungkan dengan DX nah artinya kita ubah bentuknya ke dalam bentuk separable nah sehingga kita peroleh kalau ini sebenarnya kita masing-masing masing-masing luas kita kalikan dengan Y kuadrat dikurang 1 nah makanya disini jadinya D Y per DX disini X kuadrat ditambah 1 karena kita kalikan dengan fungsi Y kuadrat kurang 1 makanya ini bisa saling dibagi gitu nah kemudian persamaan ini kita kalikan juga dengan masing-masing kalikan dengan DX kita kalikan dikasih DX disini terus kita kasih juga DX disini sehingga nanti DX yang di bawah ini bisa kita saling membagi sehingga nanti yang sisa atau persamanya bisa menjadi seperti ini Y kuadrat dikurang 1 D Y sama dengan X kuadrat tambah 1 DX nah karena bentuknya sudah memenuhi bentuk separable equation kita sudah bisa mengintegralkan secara langsung masing-masing ruas nah ketika kita integralkan maka kita akan mendapatkan hasil integralnya seperti ini seperti Y pangkat 3 dikurang Y sama dengan seperti X pangkat 3 ditambah X ditambah C C ini adalah konstanta nah dengan menyerahan akan bentuknya maka diperoleh Y pangkat 3 ini artinya kita mengalihkan masing-masing ruas dengan 3 nah ini dikali 3 sehingga diperoleh Y pangkat 3 dikurang 3 Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 3 X tambah C nah ini adalah konstant nah karena solusinya masih dalam C berarti ini adalah solusi umum dan bentuk yang seperti ini disebut dengan bentuk solusi implisit nah walaupun bentuknya solusi implisit tapi kita tetap bisa menggambarkan direction fieldnya beserta kurva integralnya seperti ini nah jadi nah yang ini itu disebut dengan direction field nah sedangkan yang kurva yang warna biru ini adalah kurva integral dari solusinya nah solusi pd nah karena dia masih solusi umum jadi kita menggambarnya masih ini ya sebanyak gitu solusinya oke selanjutnya ada contoh yang kedua mengenai solusi implisit dan solusi eksplisit nah disini kita diberikan sebuah persamaan diferensial non-linear orte 1 yaitu dy per dx sama dengan 3x kuadrat ditambah 4x ditambah 2 dibagi dengan 2 dikali y dikurang 1 nah kita juga melakukan hal yang sama seperti pada contoh soal sebelumnya masing-masing luas itu kita gabungkan berdasarkan variabelnya yang dy dengan fungsi y dan yang x ini dengan dx nah lalu kita akan memperoleh bentuk seperti ini kalau dia udah terpisah gitu ya yaitu 2 dikali y dikurang 1 dy sama dengan 3x kuadrat ditambah 4x ditambah 2 dx nah lalu masing-masing keduanya ini ini sebenarnya kan tadi saya lupa kenapa ini sudah memenuhi equation separable equation karena bentuk ini kan bisa kita ubah jadi si ini yang ada di ruas kanan itu bisa kita pindah ruaskan ke sebelah kiri yaitu negatif dari 3x kuadrat ditambah 4x ditambah 2 dx ditambah 2 y dikurang 1 dy nah ini kan sudah memenuhi bentuk umum separable equation yaitu mx dx ditambah ny dy oke sama dengan 0 nya lupa nah ini sudah memenuhi bentuk separable equation oke jadi sebenarnya bentuk separable equation itu pada akhirnya akan ditulis seperti ini masing-masing ruas itu berisi variable yang sama gitu ya nah setelah memenuhi bentuk separable equation kita baru bisa mengintegralkan kedua ruas dengan ya kita bisa mengintegralkan kedua ruas nah sehingga nanti akan dihasilkan integral yang ini hasilnya adalah y kuadrati kurang 2y nanti ada tambah c nya tapi kita gabungkan ke sini saja kemudian integral yang ruas sebelah kanan adalah x pangkat 3 tambah 2x kuadrat tambah 2x ditambah total konstant t nya atau c nah kemudian ini berarti solusinya masih implisit nah kalau kita mau mencari solusi ini menjadi kalau kita mau merubahnya ke dalam bentuk eksplisit nah kita bisa melakukan hal ini nah ini kebetulan y nya itu dalam bentuk kuadrat nah sehingga kita bisa merubah bentuk yang solusi implisitnya ini menjadi bentuk persamaan kuadrat seperti ini nah dengan patokan yang kuadrat itu adalah y nya sehingga nanti dengan menyelesaikan persamaan kuadrat ini kita bisa menghasilkan nilai dari atau bentuk dari y nya itu adalah ini y sama dengan 1 plus minus atau tambah kurang akar x pangkat 3 ditambah 2 x kuadrat tambah 2x ditambah c nah ini yang disebut dengan solusi eksplisit nah eksplisit kalau biasa Indonesia ya selanjutnya kita akan memberikan nilai awal atau kita akan mencari solusi khususnya dengan mensubstitusi nilai awalnya di y di saat 0 itu sama dengan negatif 1 nah disini kita menggunakan solusi khusus jadi kalau kita coba masing-masing ya kita coba yang kita substitusi itu adalah solusi implisitnya nah disini kan ini adalah nilai x ini adalah nilai y kita substitusi nilai ini ke persamaan atau solusi implisitnya sehingga kita peroleh nilai c nya itu adalah 3 kemudian nilai c ini kita ganti lagi ke solusi implisitnya sehingga nanti diperoleh bentuk solusi implisitnya seperti ini ini yang disebut dengan solusi khusus solusi implisit khusus nah kalau misalnya kita mau mencari dari solusi eksplisit kita bisa gunakan persamaan atau bentuk solusi implisitnya tadi yaitu y sama dengan 1 plus minus akar tadi ya nah dengan mengganti nilai awal x, y yang sama kita akan memperoleh c nya itu sama dengan 4 nah sehingga dengan mengganti nilai c ke solusi eksplisitnya kita akan memperoleh bentuk solusi eksplisit khususnya seperti ini jadi ini adalah solusi eksplisit khusus nah jika jika kita menggambarkan atau memindahkannya ke bidang atau diagram yang berisi direction field dan kurva integral nah kita bisa lihat bentuk diagramnya seperti ini nah disini kita bisa lihat bahwa iya yang merahnya adalah direction field dan yang biru ini adalah kurva integral atau dengan ini itu adalah kemungkinan-kemungkinan solusi gitu nah kemungkinan-kemungkinan solusi ini tergantung kepada nilai awalnya nah kita tadi kan punya nilai awal di 0, negatif 1 kan nah berarti 0, negatif 1 itu 0, negatif 1 itu ada di sini berarti solusi yang ada nilai awalnya tadi atau solusi khususnya tadi yang ini yang warna tanah yang saya merahkan ini nah inilah solusi khususnya ini bisa kita gambar melalui persamaan atau melalui solusi implicit ataupun explicit nah kalau misalnya kita ganti apa namanya initial conditionnya atau nilai awalnya di Y saat X sama dengan 0 sama dengan yaitu sama dengan 3 nah ini nilai awalnya diganti ya nah maka kita akan oke disini kita memilih jadi kalau yang sebelumnya saya lupa ya menyebutkan kalau untuk menggambar yang warna merah ini tuh nah dia memakai sebenarnya bisa memakai ini bisa memakai ini nah kebetulan disini dia memakai yang solusi explicit dengan kan ini ada dua tanda nih ada yang negatif ada yang positif nah ada yang negatif ada yang positif sorry disini harusnya nah yang dia ambil itu adalah Y sama dengan 1 dikurang yang tandanya negatif nah ketika kita memilih solusi yang ini nanti di apabila kita gambarkan nah inilah dia solusinya atau kurvanya gitu kurva solusinya nah untuk contoh yang kedua masih contoh yang sama tapi dia mengganti nilai awalnya menjadi Y sama dengan 3 dan dia memilih solusi explicitnya itu bertanda positif nah sehingga dia memperoleh solusi atau kurva solusinya itu yang berwarna hijau ini gitu ya nah oke lanjut nah sekarang kita akan mempelajari mengenai domain atau interval dari solusi yang dihasilkan suatu PD nah tadi kan kita ini masih di soal yang sama tapi yang kita ambil atau yang kita pakai itu adalah nilai awal Y sama Y 0 sama dengan negatif 1 ya dan solusi implicitnya ini explicitnya itu yang dipilih yang bertanda negatif ya nah dengan menyederhanakan solusi explicitnya maka bentuk yang ini itu diubah ke bentuk seperti ini artinya kita faktorkan ya X pangkat 3 tambah 2 X kuadrat tambah 2 X tambah 4 itu menjadi X kuadrat gitu ya sehingga nanti faktor pada akhirnya itu bentuk faktornya seperti ini nah setelah itu kita bisa cek jadi ini ibaratnya fungsi Y sama dengan 1 dikurang akar X tambah 2 dikali X kuadrat tambah 2 gitu ya nah sekarang kita mau mencek nah fungsi ini terdefinisi dimana dimana aja atau domainnya dimana aja misalnya ada A di dalam akar nah nilai yang di dalam akar ini tidak boleh yang tidak boleh kecil dari 0 atau yang di dalam akar itu selalu besar dari kebesar sama 0 nah kalau misalnya yang oh oke kita selesaikan ini dulu nah akar dari A itu harus besar sama 0 karena tidak ada nilai akar yang negatif sehingga nilai A itu harus selalu besar dari 0 besar sama 0 nah oleh karena itu begitu juga dengan nilai akar yang ini nah berarti dalam kasus ini X kuadrat tambah 2 ini akan selalu besar dari 0 kenapa? karena X kuadrat itu nilainya selalu positif gitu ya nah nah yang akan diragukan itu nanti adalah X tambah 2 nah berarti X tambah 2 itu harus selalu besar sama 0 sehingga dia harus selalu besar sama dari negatif 2 gitu jadi tidak boleh nilainya itu kecil dari negatif 2 nah kemudian kenapa dia milih disini itu tidak masuk negatif 2 nya nah kita selidiki lebih jauh ya kita lihat kalau saat X sama dengan negatif 2 maka Y nya sama dengan 1 kita substitusi aja ke apa ke solusi eksplisitnya ini nanti kita akan memperoleh Y sama dengan 1 nah untuk titik negatif 2,1 ini negatif 2,1 ini kalau kita substitusi ke persamaan diferensialnya ini akan membuat si nah coba perhatikan yang ini ketika kita ganti nilai Y nya sama dengan 1 maka yang di bawah ini akan menjadi 1 dikurang 1 sama dengan 0 ketika penyebutnya sama dengan 0 maka si DYDX itu menjadi tidak terdefinisi oleh karena itu saat X sama dengan negatif 2 PD kita tidak terdefinisi nah sebenarnya dari grafik kita juga bisa memeriksa domain dari Y nilai X yang memenuhi itu dari mana sampai mana saja nah coba kita periksa melalui grafiknya nah coba kita periksa melalui grafiknya nah disini ketika X sama dengan 2 nah ternyata itu si direction fieldnya itu menjadi vertikal gitu artinya ini menunjukkan kalau si DY per DX nya itu terhingga atau bernilai tak terhingga gitu ya nah oleh karena itu domain Y atau nilai X itu tidak boleh kurang dari negatif 2 artinya dia nilai X tidak boleh disini artinya nilai X hanya terdefinisi di dari negatif apa setelah negatif 2 sampai ke sini jadi dari negatif 2 oke ini kurungnya buka ya sampai terhingga kenapa karena ketika ketika terhingga dia direction fieldnya tidak pernah ini lagi ya tidak pernah vertikal lagi gitu itulah kira-kira ya nah selanjutnya nah selanjutnya kita ada contoh ketiga solusi implicit dengan nilai awal gitu ya nah ini juga PD non-linear nah sama langkahnya dengan contoh-contoh sebelumnya kita jadikan dulu bentuk separable equation singkat cerita intinya dia udah bentuk seperti ini gitu ya kalian harus bisa menurunkan bentuknya sendiri nah kemudian kita integralkan masing-masing ruasnya lalu hasil integral seperlen itu eh seper y itu len kemudian 3y kuadrat itu integralnya y pangkat 3 dan integral cos x itu sin x nah tambah c nah kemudian kita substitusi nilai awalnya yaitu y saat 0 itu adalah 1 sehingga kita perlu nilai c intinya itu adalah 1 nah ini yang disebut dengan solusi implicit tapi sudah khusus nah selanjutnya oke solusi tadi yang solusi yang ini kita gambarkan ke bidang koordinat atau kita gambarlah direction field sama curve integralnya sehingga kita memperoleh nah katanya yang si solusi dari yang ini itu kurvanya yang black yang hitam gitu sedangkan yang warna biru itu adalah solusi yang lainnya jadi kalau kita perbesar nah ini kan direction coba diganti juga warnanya nah ini kan direction field nah yang warna biru ini nah yang biru biru ini itu solusi dengan nilai awal yang lain gitu bukan yang y sama dengan y 0 sama dengan 1 nah yang hitam ini adalah solusi dengan nilai awal y 0 sama dengan 1 nah kira-kira seperti itu oke sekian saja untuk pembahasan separable equation jadi sebenarnya itu bersama diferensial kita kita cek dulu apakah memenuhi separable equation setelah itu kalau iya kita bisa seri solusinya menggunakan integral langsung setelah menemukan solusinya solusinya itu bisa berbentuk eksplisit ataupun implisit nah setelah kita temukan solusinya baik itu implisit atau eksplisit kita bisa gambarkan ke diagram yang ada direction field bersama dengan kurva integralnya nah disini ada kalanya kita sudah memakai atau sudah menemukan solusi khusus dengan maksud itu si nilai awal nah bisa saja kita menggambarkan solusi umumnya nah sekian pembahasan kita untuk separable equation semoga kalian memahami selanjutnya kita akan bahas soal di forum diskusi sampai jumpa selamat Terima kasih.